Halo teman-teman channel Motorplus, balik lagi bersama GowJ, nah gue masih ada di toko ya Rudy Helmet Shop miliknya Om Rudy Kalau bisa di video sebelumnya kalian sudah menonton yang seputar helm half-face, nah kita mau bahas nih seputar helm half-face apa sih yang lagi musim atau lagi trending Nah, mau tau pilihannya apa aja, tonton video ini sampai selesai Halo Om Rudy, balik lagi ya kan di channel Motorplus, nah sebelumnya kan kita bahas yang helm half-face nih Om Rudy Nah, tentu kita bakal membahas yang helm full-face nih, helm full-face tuh yang mungkin lagi musim atau lagi trend apa yang lagi sering dicari tuh tipenya apa, Jom? Tipe yang sekarang itu yang, ya zaman yang sekarang itu zaman yang ganteng gitu ya, nyari yang ganteng tapi terjangkau gitu ya Ganteng terjangkau, apalagi yang musim flat-flat visor ya, itu ada dari tipe NJS Kairos Oh NJS Kairos, Kairos tuh berarti ada half-face sama full-face Iya, NJS Kairos ada half-face-nya, ada full-face-nya, terus sama kayak TTT course Iya, kayak TTT course, itu yang helm Terus sering tuh dilihat tuh ya kan, naik R15 gitu-gitu Terus mungkin merek lain ada nggak, NHK mungkin? Ada kayak NHK RX9 juga udah flat visor sekarang ya, kayak R10, kayak TR10 Oh, RT10 juga masih lumayan dicari ya? Masih Yang paling terjangkau itu kan R10 Merek lain ada nggak selain kayak TNAKNJS? Ada Snell mungkin? Oh iya, ada Snell, Snell helm yang lumayan kuat ya Iya, cuma emang nggak banyak orang tau juga sih Snell ya Nah, kita bahas satu-satu nih Om Rudy, mungkin dari yang paling laris dulu ya? Mungkin TTT course kali ya? Wah, TTT course cuma paling laris kok Iya, paling baru, ini kayak mungkin Om Rudy baru belanja gitu Udah posting, nanti langsung laku nggak gitu TTT course, bisa kayak gitu? Iya, kadang-kadang nggak nyampe sehari juga udah langsung habis ya Boleh lihat nggak Om Rudy TTT course? Oh iya Yang deket aja nih, mana? Ini TTT course, TTT course ya kan? Oh, di sini Ini TTT course versi polosnya ya Oh, oke TTT course banyak nih, ada polos ada motif Ini standarnya KYT tuh sarungnya bagus KYT bagus sarungnya Nah, ini deh Oh, iya, iya Di dalam viral Dalam viral Kita lihat di sini beratnya tuh 1450 plus 50 ya, standar ya Lebih pas ya Kadang-kadang nggak sesuai sama ininya Kadang bisa lebih Tapi kalau dirasa menteng banget Iya, lebih menteng sih harusnya nih kayaknya nggak nyampe 1450 ya Cuma mungkin karena standarnya, safety-nya segitu mungkin Karena TTT course nih, kalau kita pegang nih Om Rudy Emang busanya tuh kayak helm premium ya? Iya Dia sangat lembut banget Sudah double Ah iya, kalau pengunciannya dia sistemnya double d-ring nih teman-teman Jadi kalau misalnya kalian mungkin demen nyentul gitu ya, demen track day Ini bisa nih, cocok nih Lebih safety juga gitu Tapi ini nggak disarankan buat race Iya, jangan Ini track day ya Tapi emang Ini bahannya beda, masih termoplastik Iya, masih termoplastik Kalau mungkin yang di atasnya mungkin kayak Yang race kayak NX race Yang race tuh ada Kalau TTT course tuh dia udah flat visor Tapi dia belum Tapi dia nggak double visor ya? Apa ada variannya? Ya, dia udah flat visor Tapi nggak double Oh, tapi emang nggak ada varian double visor-nya ya? Cuma satu aja? Ini udah bisa kacamata juga busanya Oh iya, bener Bisa nyelip di sini nih teman-teman Variasinya paling banyak nih nih Oh iya, variasinya apa aja? Ada warna-warni Oh Kayak ada biru, red Sama dark semua Dan emang kalau Kayak gitu ini Kayaknya emang ngedengerin nih Permintaan dari anak-anak yang hobi modif Ya kan ada spoilernya Ya kan? Spoilernya juga Karena kalau saya pakai KR1 gitu ya Om Rudy Dia kan polos aja gitu Bulat aja Nggak ada gini-ginian ya gitu Nih, spoilernya kayak gini Oh Ini mumpung Ada besok Ini buat apa? Ini buat TT course Oh, ini buat tambahannya lagi? Versi terbaru lagi bikin ya Oh Bulan besok lah Kira-kira lagi Oh gitu Boleh tuh teman-teman Kalau emang nanti nyari Ini boleh saya coba ya Iya, coba aja Karena Saya penasaran juga busanya gitu Misalnya lembut banget Ini ukurannya M M dia selnya lebih kecil Oh ini kalau Pala sayang L Emang nggak sempit gitu Iya Tapi dalamnya enak Iya Tapi teman-teman Kalau emang misalnya Suka helm yang mungkin ngepress gitu ya Ya ini Lebih ngepressnya tuh Di pipi doang sih sebenarnya Di atasnya tuh Masih ada gap Masih ada ruangnya gitu Nggak terlalu Nggak terlalu sempit lah Begitu istilahnya Kalau nyari sel kecil Dia pengen selnya kecil Busanya L gitu Nah bisa kita beli busanya aja gitu Jadi kita nyari selnya kecil aja Busanya L gitu Oh iya biasanya Biasanya sempat ada yang gitu Biasanya sempat ada yang kayak gitu ya Mungkin kalau saya led emang ini tuh Kayak lebih kecil dari padang itu ya Ini mungkin yang sel ya Iya kan Soalnya dia kalau TT Cross ini ada 2 sel SS sama M dia 1 sel Dan ini Kalau L sama XL dia 1 sel juga Dan ini teman-teman Yang kalau saya pakai juga Kayak TKR1 yang dock juga ya Ini catnya udah lebih bagus teman-teman Jadi kita pegang ini nih Tangannya nggak nyeplak Iya kalau yang lama-lama tuh masih nyeplak Nih Om Rudy Takut jatuh Takut takut kebeli juga Nanti malah beli lagi Oh ini freshnya Cool ganteng kalau dipasang Oh jadi lebih Lebih panjang dan lebih Lebih lah Iya lebih panjang lah ya Iya Tapi ini belum Belum dijual Belum ini lagi baru Prototype ya Nah kalau misalnya mau tambah spoiler gini Emang ini mungkin belum dijual ya teman-teman Tapi Kalau udah masuk bulan April atau Mei ini Sudah dijual Ini harganya berapa nih Kira-kira Rp130-an Oh Rp130.000 Iya Nggak mahal lah ya Spoiler rasminya Jadi kayak ada di bawahnya lagi Ini keren sih teman-teman Dan nggak ngaruh ke safety juga gitu Emang ini aksesoris aja sebetulnya Nggak merusak dari struktur helmnya juga gitu Jadi kelihatan lebih keker Oke lanjut mungkin ke merek lain nih Om Rudy Yang lagi rame juga Mungkin apa ya Ke TR-10 ada Ke TR-10 Yang murah Oh ada versi murahnya ada Ke TR-10 Oh sorry Tadi gue belum nanya Om Rudy Apa itu T-Course harganya berapa Karena saking ini ya Harus yang di atas 2 jutaan gitu Buat ambil keren Karena yang di bawah 2 jutaan Kayak TT Course tuh udah lumayan keren gitu ya Dan aksesorisnya dia banyak gitu teman-teman Oke Kita lanjut ke R10 R10 ada Udah yang versi standar ya Buat anak-anak sekolah nabung gitu ya Nah ini dia R10 ini harganya berapa sih R10 ini sangat murah sekali ya Dia hanya 500 ribu udah dapet yang Flatvisor Ya beda setengahnya dari titik course ya Dia ada Flatvisor dia Ya udah Flatvisor Oh udah Flatvisor juga teman-teman Tapi dia R10 ada 2 tipe juga Kalau ini Ini enggak ya Yang motifnya enggak pakai double Yang motifnya enggak Flatvisor Dia lebih murah lagi 480-an udah dapet Oh betul Variasinya juga sangat banyak Karena ini juga helmnya mungkin murah ya Entry level gitu Ini kunciannya masih yang biasa nih Standarnya KYT Yang helm klik lah gitu Ismanya kaget Oke kita coba nih helm Kayaknya R10 Teman-teman ya Kalau misalnya emang nyari helm full price Yang masih murah gitu Kita bisa pilih ini R10 Busanya juga udah beda ya Main lama Nah ini busanya dia Rada keras tebel Kalau R10 ini Kita coba aja sih Ngepress Oh iya Bener dari mau masuk aja Sudah ngepress ya Disini Padahal ini saya SL loh Iya Padahal saya pakai helm L juga Mungkin kalau beli Mungkin harus naik lagi sih XL Karena emang lumayan ngepress gitu Kalau biasa kita pakai L Dia harus beli XL Dia lebih enak Jadi teman-teman Kan emang kalau misalnya mobil R10 gitu Mending abses lah Satu size Buat trading harian Karena kalau Ini harusnya Kalau riding lama-lama gitu Pusing sih ya Iya pusing Sangat keras misalnya Iya Tapi ini dari cet Udah Udah doff juga Udah enak lah Kalau tipenya banyak gitu Ada yang SA nya juga Ini lumayan enak sih Buat yang entry level lah 500 ribu doang Dapet helm full face gitu kan Karena half face aja Udah banyak yang 500 gitu kan Iya Yang gak bermerek aja Kadang-kadang udah lebih dari 500 Oke Ini lumayan Apa ya Kaget sih Maksudnya ngepress nya Om Rudy Kita sekarang Ke yang dekat-dekat dulu deh Ke Helm viral lagi nih Teman-teman NJS ya NJS Kairos Tapi yang full face gitu Bukan NJS Kairos namanya Oh sorry Tipe yang double facer apa yang Single Nah ini yang single ya Yang baru keluar Ini yang tipe R Nah teman-teman Kalau kita beli NJS ini Emang dia Sekarang gimmicknya Boleh nih Ada Ada gantungan kunci Ada sticker Segala macam Kalau beli yang ini Yang tipe R aja ZTX1 R Oh yang ZTXR ya Gantungan kunci sama Sticker-sticker Bukan ini apa namanya Botlock EQ RS Oh ya Emergency quick release Gasi gratis Keren tapi ya Ya ini yang tipe R ZTX1 R Yang single facer Ya saya kayak baru Baru-baru denger NJS tuh Kayak baru aja gitu Tapi Ini baru launching kemarin Wah ini keren banget nih teman-teman Ini harganya berapa Ini harganya Di atas 800an Gak nyampe sejuta tapi Gak nyampe Tapi kalau warga seller Toko-toko kecil ya Di atas Regul Ya buat menghidupi Toko-toko lah teman-teman Kalau dilihat Dia gak di grosir Yang bikin mahalnya Dia gak di grosir Tapi kalau saya lihat Apa ya Desainnya tuh mirip-mirip Apa ya AJC mungkin ya Mirip ya Dikit mirip Miripnya sama Titikos Malah Malah mirip banget ya Sebenernya Kalau dibilang diri mirip Titikos Teman-teman Ya cuma beda di ventilasi ya Bentuk-bentuknya ya Ya ventilasinya modelnya beda Tapi sama-sama dua Tapi harga ya Ini bisa lebih murah sedikit gitu Teman-teman Dan ini Juga udah double D-ring gitu ya Teman-teman Busnya udah EQRS deh Oh iya Emergency Emergency Jadi kalau emang Kita amit-amit ya Kecelakaan Crash ya kan Ini ditarik Ini ditarik Buat helmnya bisa lepasnya Gampang gitu Teman-teman Yang tipe R ini Udah platysor juga deh Oh Tapi ini single visor ya Beda sama yang JTX-1 biasa Cobain ya om Ini kayaknya busanya Ruto Merudi Enak apa Biasa aja Oh busanya lembut banget Ini helmnya Sisi apa nih M ya Sisi M Oh M nya Malah longer ya Dia harus Apa namanya Pit Apa Harus Beli kebawah Misalnya Kita maunya Size L L nih Kita harus beli Size M Karena Iya karena Gue yang pake L Biasa L gitu ya Ini masih kayak Pasti longgar gitu Ya makanya dia Kayak masih ada Gapnya tuh Di pipi sama di atas gitu Tapi ini teman-teman Kalau emang misalnya Kalian Minatnya sama helm Yang terjangkau banget Ya harganya Gak nyampe sejuta gitu Udah double D-ring Flat visor Desainnya keren Ini boleh Jadi pilihan Dan ya Kalau misalnya Saya biasa pake L Dia pake NGS-nya M Dan ya Buat yang kacamata juga Menurut dia Sekarang tuh lama-lama Udah Difasilitasi lah Begitu Buat yang Kalian yang berkacamata Ini ZX-1R Kalau yang itu Sama apa beda Itu ZX-1 Yang pertama keluar Oh Bedanya dia apa Sebelum ini Perbedaannya dia Double visor Oh Dia double visor Yang ZX-1 nya Dia double visor Yang R Dia Udah gak double visor Oke oke Kita lanjut Aja nih NGS nih harganya Sejutaan Tapi menarik sih temen-temen Buat kalian Emang Yang lagi banyak duit Habis Habis THR Habis gaji Nanti kan mau lebaran Belilah helm ini Kita lanjut Mungkin ada helm Mungkin nih Menarik nih Merek snail nih om Snail mungkin gak Ada snail yang Udah di update Udah slot intercom juga ya Ini yang Helm-helm viral ini Yang lagi laku-laku ini Udah slot intercom semua deh Oh iya Udah bisa intercom Jadi sekarang kan juga musim tuh ya Masang intercom ya Dari yang murah Ratusan ribu Sampai yang mahal-mahal Oh ini Sorry Ini emang Veser bawaan Ya udah bawaan dari Oh bawaannya udah Redium nih Jadi kita kalo beli helm snail ini Udah dapet di rediumnya Tapi gak dapet visor clear deh Oh Tapi jual lah paling lah visornya ya Iya Jual banyak Ini tipe snail FF-S2 Iya Ini temen-temen Ini harganya berapa? Ini harganya di angka 900an Ya hampir sama lah Saya tuh gira Sama persis Satu setengah gitu Ternyata enggak ya Harusnya di atas 1000 ya Iya Maksudnya Kualitasnya sekarang tuh udah lumayan bagus lah Coba Kalau ini udah ECE deh ECE deh Oh iya ECE Standar Eropa Eropa punya Kayak Nolan Sumi Ini sama nih standarnya Dan ya standar helm sekarang nih Nah spoiler 3D Spoiler Spoiler langsung Tapi ini bisa dibongkar enggak? Iya dia pake baut Bisa dibongkar ya Sistem baut ya sama kayak AGP Ini dia juga ada double D-ring Ini lebih aman lah Kalau buat kalian track day segala macem Nggak nyampe sejuta harganya Busanya Ya Busanya lembut-lembut kasar Sekarang helm-l helm Mungkin udah ngedengerin ya Dikasih helm Apa busanya udah yang bagus-bagus Ya kan Ncoba ini Oh ini Fit deh Kalau menurut saya Subjektif ya Dibanding yang tadi Kayak TT T-Course sama ini Menurut saya ini Busanya paling enak sih Menurut saya gitu ya Ya masih bau baru gitu ya Cuma Dilihat dari Apa ya Empuknya Lembutnya Dan mungkin Kalau misalnya kita riding Siang-siang Panas segala macem Ini harusnya nih Paling nyaman nih Biarpun saya Belum nyobain sih Buat trading Buat jarak jauh Ini baru dibuka tadi Ya kan Ini juga baru dapet Versi slot intercom Saya juga baru denger nih Ada helm snail yang lumayan Tapi Mungkin ya kalau Ini karetnya agak ini sih Terlalu keluar nih Ini buat variasi Biar lebih keren Jadi air gak terlalu Tapi kalau misalnya Fashion nih Mirip-mirip helm lain ya Sesuai X14 Pente banget Bisa sesuai X14 Ini boleh bro Ditaruh dulu sih Kita sekarang ke Mungkin yang terakhir ya Bro di NHK NHK ada yang Versi standar ya Bagus Murah Ya ini dia nih NHK RX9 Nah ini Ini yang Special editionnya Yaakob Motif karel Sorry Ini Yaakob Konvel Eh Yaakob Bukan Yaakob Konvel Eh dia juga ada Yang motif karel NHK ini harganya berapa Oh ini double visor Harganya gak NGP 700 Cuma 650 Oh ini tuh Cuma 650 Lebih murah Bagus murah Ya dibanding Air 10 Mirip-mirip lah ya Oh saya kira tuh 800-900 gitu Block Ini temen-temen Dia tapi Strapnya Belum yang double D-ring Micro lock Masih Tapi emang ini Peruntukannya Helm harian Buat harian Henteng banget Ini helmnya Saya pikir Berat gitu Tapi Yang mungkin Saya gak Enak D-NHK Yang udah dulu Ininya tuh kecil Pegangan Ini ya Pegangan Buat Tali helmnya tuh Kecil Takut jatuh terus Ini CES apa ya Oh CES 10 CES MNHK Biar pun sebenernya Kalau kepala yang L itu Mending beli yang L sih Temen-temen Jadi NHK ini Lumayan sempit Sebenernya Buat masuk ya Buat masuknya Lumayan sempit Tapi kalau bisa kita Pake nih Disini Busanya segala macem Ini Apa ya Enak sih Tapi tetap sih Kalau misalnya Takutnya kesemutan Iya Kalau lama-lama Kalau udah Mepet Tapi Kalau misalnya Busa paling enak nih Temen-temen Di antara yang tadi Udah gue coba Snail sih paling enak Patutlah dicoba Buat kalian yang Emang suka track days Apa mungkin Buat touring Itu enak banget Sebenernya itu Snail itu Baru mungkin Baru mungkin Enaka gitu Di antara Snail apa enaka Busanya tetap Enak snail gitu Temen-temen Dan ini harganya Yang paling menarik Adalah harga yang murah Rp. 250 doang ya Udah yang motif ya Harga murah Udah yang motif Oke Temen-temen Kalau ini yang harga SE Kalau yang Di bawah SE Lebih murah Lima setengah Lima lapan Oke 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 Oh ini Tapi dia juga Ini ya Udah support Anti-fog ya Karena Dia udah Apa namanya Flat visor juga Oh pin lock ya Udah bisa pin lock juga Jadi emang rata-rata tuh Udah ada push pin Jadi emang sekarang Rata-rata Fabrikan helm tuh Semua ngasih Flat visor ya Iya Flat visor Karena emang Kebutuhan Atau permintaan Dari konsumen Buat bisa masang Pin lock gitu Temen-temen Oke Ini om rudy Dah Lebayan Banyak nih Ngacak-ngacak helm Disini Iya bro Sorry Ya taruh dulu Oke temen-temen Oke temen-temen Ya Kalian bisa milih lah Di antara Beberapa helm Tadi yang udah dijelasin Mulai dari Paling murah tuh Kayak TR10 Sampai mungkin Yang paling mahal tuh Mungkin titik course Jadi temen-temen Bisa memilih Sesuai keinginan Dan kebutuhan Yang masing-masing Dan kalau misalnya Kalian mau belanja Bisa datang ke toko Om Rudi ini Di jalan apa nih Jalan Postpongumbin Jalan Raya Postpongumbin Jalan Raya Postpongumbin Dekat Lamu Merah Gitu temen-temen Lampu Merah Kelapa 2 Lampu Merah Kelapa 2 Jadi sebelah kiri Pas ada Lampu Merah tuh Ada tokonya Dan di marketplace Juga ada Nama tokonya tuh Rudy Aftariel ya Dan juga ada Dan juga ada Instagramnya Temen-temen Oke Om Rudi Thank you banget Udah digangguin nih Ngacak-ngacak toko helm Mudah-mudahan Nanti temen-temen Bisa langsung beli helm Di sini Temen-temen Kalau misalnya Ada seputar pertanyaan Atau mungkin Pernah pengalaman Pake helm-helm tertentu Boleh tulis di kolom komentar Sampai ketemu Di video-video selanjutnya Thank you Pernah pengalaman 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 Pernah pengalaman